Hai guys jumpa lagi dengan gua Davin hari ini kita baru aja nyelesain sebuah mobil yang cukup populer nih di Indonesia ya semua orang pasti tahu ini kan sebuah mobil Honda Brio nah sebelah untuk gua ini Honda Brio nya yang tipe-e yang tipe-e Satya jadi memang mesinnya sendiri kalau nggak salah sih sama aja mares cuman perbedaannya ada di tampilan-tampilan seperti bemper lampu dan pokoknya aksesoris-aksesoris cuman mesinnya ini sendiri masih menggunakan mesin yang 1200cc yang bertenaga 89 horsepower on engine nah karena menurut onetnya ini mobilnya lemot banget apalagi dia udah lebih ganti pelak ya pelaknya keren nih menggunakan berat wheels nah hari ini jadi kita mau nge-tuning mobilnya biar mobilnya jadi lebih enak gimana hasilnya jangan kemana-mana ikuti terus video ini nah oleh si owner mobilnya sendiri udah dimodifikasi sedikit yaitu ada penggantian filter udara replacement filter dan juga rear muffler belakang tapi sisanya masih standar hanya aja tadi kita juga ada penambahan throttle controller dari pivot biar mobilnya bisa dipakai jadi ada kayak driving selection mode bisa mau responsif atau mau irit tinggal pencet tombol aja langsung setelan gasnya berubah nah sekarang setelah tadi kita tuning menggunakan octan 92 ya jadi ini hanya menggunakan octan 92 berikut hasil terbaik yang kita dapat disini bisa dilihat dari standarnya itu yang warna biru Oke disini terlihat garisnya ini ya dia ada kayak naik turun naik turun gitu ada kayak lembahnya juga ini sekarang kita setelah kita tuning dengan IP tune optimalkan mapping octan 92 terdapat power 63,2 yang aslinya 61,9 nah secara angka peak memang tidak terlalu banyak tapi kalau kita lihat bentuk grafiknya ini ada kenaikan yang sangat signifikan disini nih nah atasnya kenapa bedanya dikit karena dia cuma menggunakan octan 92 jadi settingan ignition timing segala macam kita nggak bisa terlalu agresif karena nantinya bakal ngelitik dan juga malah jadi damage ke engine jadi hasil yang banyak didapat itu terdapat di putaran bawah ke tengah khususnya di RPM sini nih 3200 ke 4000 ya disini bisa dilihat nih naiknya sampai 8 wheel horsepower kurang lebih 6-8 wheel horsepower dan juga torsinya bisa dilihat ya disini torsinya disini banyak banget guys di RPM 3700 yang disini ini aslinya cuma 65,8 ini kita dapat sampai 74,06 nah ini artinya mobil ini pasti jadi lebih enak untuk dibawa karena torsi dan powernya ini bawahnya nih naiknya gede banget nah kebanyakan kalau kita nyetir mobil Matic itu yang dipakai itu adalah RPM 2000 sampai 4000an jadi jarang banget gaspol-gaspolan kecuali emang tujuannya dibikin khusus untuk drag race ya Nah setelah kita tuning ini bawah tengah semuanya jauh lebih meningkat dan atasnya sampai atas juga tetap ada kenaikan ya walaupun di atasnya tidak terlalu banyak tapi dengan penggantian octan tinggi mappingannya dirubah lagi pasti naiknya lebih gede cuma karena owner bilang dia mau pakai octan 92 inilah hasil terbaik yang kita bisa dapat hari ini sehingga power yang aslinya 89 HP ya menurut quote dari pabrikan kita dapat sekarang sampai sekitar 92 horsepower di ujungnya tapi di sini kita bisa lihat lagi di bawahnya ini naiknya banyak guys sampai 11 jadi sekitar 10 sampai 11 horsepower on engine Nah jadi kalau octan 98 harusnya tren ini tetap naiknya sama nih bisa dapat naik sekitar 10 horsepower on engine-nya sayangnya menggunakan octan 92 tentunya ada limitasi dari bahan bakarnya tersebut nah mobil ini sendiri eh Honda ya Honda itu sendiri memang cukup terkenal di mesinnya performanya dibanding sekelas-sekelasnya dia punya power memang cukup tinggi jadi mobil-mobil Honda itu cunebel banget bisa di modifikasi dengan part-part seperti filter kena output macem-macem tapi yang paling penting adalah di mappingannya jadi kayak di mobil ini sendiri brio standarnya itu kan mentok 140 km per jam dengan mapping kita bisa buka limiternya sehingga dia bisa melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi nah eh kurang lebih kayak begitu guys potensi kenaikan dari brio 2021 nih yang tipe E satya ya jadi setelah kita modifikasi ini pastinya jadi lebih lebih enak lebih fun to drive dan juga lebih irit bahan bakar buat kalian yang punya mobil ini mudah-mudahan video ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian menaikkan-naikkan mobil ini sendiri eh jadi buat kalian yang punya langsung aja mampir ke workshop kita buat kita upgrade performanya Oke guys kalau gitu sampai sini dulu video kali ini gua Davin pamit diri dulu stay safe stay healthy sampai ketemu lagi di video berikutnya see you guys